5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar masih di tema 6, panas dan perpindahannya Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Perhatikan gambar berikut ini Sore itu ayah Siti sedang membaca koran Di sampingnya ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya Ia asik membaca Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi Di meja tamu tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk ayah Ada juga es jeruk kesukaan Siti Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk adik-adik? Tentunya pernah ya Menurutmu apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Lalu apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Nah untuk membuat segelas teh panas Kamu itu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas Bisa ditambahkan gula juga ya adik-adik ya Sedangkan untuk membuat es jeruk Kamu memerlukan sari jeruk, air dan es batu Bagaimana kamu dapat menentukan Bahwa air teh itu terasa panas Dan es jeruk itu terasa dingin adik-adik? Ya biasanya kalian akan merasakan ya Ketika tangan kalian menyentuh gelas Kalau terasa panas ya berarti itu panas Kalau terasa dingin ya itu berarti dingin Adik-adik dalam kehidupan sehari-hari Kita itu sering loh mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan kita Indra peraba kita yaitu kulit ya Akan mengirimkan informasi ke otak Untuk memberi tahu kita bahwa sesuatu itu akan terasa panas Atau terasa dingin Nah betulkah indra peraba kita ini dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda Nah apakah tangan kita ini bisa mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda Dengan menggunakan indra peraba pada telapak tanganmu? Nah yuk kita pelajari bersama-sama adik-adik Adik-adik disini kita akan belajar tentang perbedaan suhu dan panas Indra peraba seperti telapak tangan kita Itu tidak dapat menentukan secara tepat Derajat panas dan dinginnya suatu benda loh adik-adik Kita hanya merasakannya saja Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan atau pergi ke pegunungan adik-adik? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan Kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu itu terasa dingin Sehingga kamu memerlukan jaket yang tebal untuk menghangatkan tubuh Lain halnya dengan penduduk yang sudah tinggal di daerah dataran tinggi seperti daerah pegunungan Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan Hal tersebut membuktikan bahwa indera praba kita itu Tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda Karena setiap orang itu memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya Nah dalam ilmu pengetahuan alam Untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan Digunakan yang namanya suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur Nah sekarang panas dan suhu itu adalah dua hal yang berbeda adik-adik Perhatikan di sini Energi panas itu merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api Batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api Nah energi panas membuat batang logam itu menjadi panas Ketika batang logam tersebut panas otomatis suhunya akan meningkat Ketika batang logam menjadi dingin maka suhunya juga akan menurun Jadi beda ya antara panas dan suhu Nah suhu sendiri adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda Nah suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut Satuan suhu yang digunakan di Indonesia itu adalah Celsius Nah alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer Nah ini adalah contoh-contoh gambar termometer ya adik-adik ya Lalu untuk mengukur satuan panas itu dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter Ini adalah contoh dari kalorimeter ya Ini untuk alat untuk mengukur panas ya Kalau termometer itu untuk mengukur suhu Ya kalau termometer badan berarti mengukur suhu badan Bukan mengukur panas badan Ya adik-adik ya kalian harus tahu itu perbedaan antara panas dan suhu Nah dari bacaan itu apa sih judul bacaannya Nah judulnya adalah perbedaan suhu dan panas Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas Adik-adik tentu masih ingat pada pembelajaran sebelumnya Bahwa kata kunci adalah kata-kata yang penting dalam setiap paragraf bacaan Nah kita lihat di sini di paragraf pertama Apa sih kata kuncinya di paragraf pertama ini Nah paragraf pertama ini kata kuncinya adalah tentang indera peraba Lalu ada kata panas dan dingin Lalu ada kata derajat panas Nah ini adalah kata kunci dari paragraf pertama Lalu paragraf kedua Apa kata kuncinya dari paragraf kedua ini Paragraf kedua ini kata kuncinya adalah tentang suhu dan besarannya Atau temperatur ya Suhu atau temperatur dan besarannya Nah sekarang untuk paragraf yang ketiga Paragraf ketiga ini membicarakan tentang panas, suhu Lalu alat termometer, kalorimeter Nah di sini berarti kata kuncinya adalah panas, energi, termometer, kalorimeter Kalian bisa menambahkan kata kunci jika kalian menemukan kata yang di situ sangat penting artinya Lalu apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas Nah yang bisa kita simpulkan adalah Satu panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda Suhu suatu benda itu menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah Celsius Lalu alat untuk mengukur suhu sendiri dinamakan termometer Sedangkan energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda Satuan panas dinyatakan dalam bentuk kalori dan diukur dengan alat namanya kalorimeter Itu kesimpulan dari bacaan di atas Apa yang kamu ketahui tentang panas? Nah energi panas itu merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda Apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Nah suhu tadi adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda Ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas Nah disini Kak Citra punya satu peristiwa yang membedakan antara suhu dan panas Yaitu saat kita berada di dekat api unggun Badan kita terasa hangat karena adanya perpindahan panas dari api unggun ke tubuh kita secara radiasi Panas dari api unggun menyebabkan suhu tubuh kita menjadi naik Nah itulah perbedaan antara suhu dan panas yang terjadi di sekitar kita Coba kalian temukan peristiwa lain yang menjelaskan tentang perbedaan antara suhu dan panas Perbedaan panas dan suhu Nah disini Kak Citra membuat tabel antara perbedaan panas dan suhu Panas adalah salah satu bentuk energi Sedangkan suhu adalah besaran Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter Sedangkan suhu menggunakan termometer Satuan panas adalah kalori Kalau satuan suhu ada celsius, ada riamur, fahrenheit, dan kelvin Nah panas itu dapat berpindah dari satu benda ke benda lain yang lain Kalau suhu tidak dapat berpindah Namun bisa naik atau turun Itu perbedaan panas dan suhu Koran atau surat kabar merupakan salah satu media cetak paling lama yang dikenal oleh manusia Surat kabar memiliki banyak informasi yolo yang disediakan untuk pembacanya Nah salah satu informasi di dalam surat kabar itu tentunya ada iklan Tentang barang-barang kebutuhan masyarakat Nah kalian bisa bersama dengan teman-teman kalian Menggunakan surat kabar Untuk mencari gambar-gambar barang yang sering digunakan di keluargamu Nah barang tersebut adalah barang-barang yang menggunakan sumber energi panas Bisa berupa sumber listrik atau sumber panas lainnya Seperti baterai misalnya ya seperti itu Gambar barang-barang tersebut biasanya terdapat pada halaman khusus iklan nih Nah adik-adik coba cari 5 buah gambar yang berbeda yang menggunakan sumber energi panas Lalu kalian jelaskan Kalian tempel di buku tulis kalian Kalian jelaskan kegunaan barang tersebut dan sumber energi yang digunakan Contohnya nih adik-adik solder misalnya ya Solder itu barang apa sih kegunaannya Oh untuk memperbaiki barang elektronik misalnya seperti itu Lalu sumber energinya dari mana Oh solder itu sumber energinya dari listrik Listrik diubah menjadi panas Seperti itu contohnya Taukah kamu? Nah yuk kita cari tahu nih tentang termometer Termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilea Inilah gambarnya ya fotonya ya Yang menggunakan udara dan air Nah pada tahun 1714 ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa Nah ini ya biasanya ada termometer yang isinya air raksa ya di dalamnya ini Yang berwarna kuning ini adalah air raksa Nah pada tahun 1742 ilmuwan Swedia bernama Andres Celsius Menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran sampai 100 Di Indonesia sendiri termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius Yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat Itu informasi tentang termometer ya Jadi kalian tahu tentang perkembangan penemuan termometer dari awal sampai sekarang adanya termometer yang sering kita gunakan Pada awalnya termometer itu menggunakan air untuk mengukur suhu bedah Seperti yang dilakukan Galileo tadi Untuk mengetahui lebih dalam tentang cara kerja termometer air Kalian bisa melakukan percobaan sederhana Membuat termometer sederhana dari air adik-adik Nah bagaimana caranya? Ini adalah hasil akhirnya ya Ini adalah termometer sederhana Nah apa saja yang perlu kita sediakan itu ada air, pewarna makanan, botol kecil, sedotan bening, lilin mainan atau plastisin atau tanah liat, dan kain hangat Langkah pertama tuangkan sedikit air yang telah diberi tetesan pewarna ke dalam botol Tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan sepidol Diberi batasan pakai sepidol Lalu masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol Tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher Botol dengan plastisin atau tanah liat Sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol Nah itu sudah jadi adik-adik termometernya Sekarang untuk uji cobanya Kalian merendam kainnya Kain di air hangat ya Lalu tempelkan kain hangat itu pada botol Dan perhatikan baik-baik Nanti air di dalam botol itu akan naik kesedotannya adik-adik Tandai dengan sepidol batas permukaan air di dalam botol Setelah botol ditempel kain hangat Otomatis airnya akan naik adik-adik Melalui sedotan itu Nah itulah menunjukkan bahwa suhu suatu benda akan naik Mengapa air di dalam botol dapat naik? Nah itu karena air di dalam botol itu memuai Karena menerima panas yang berasal dari kain hangat tadi Apakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut adakah adik-adik? Ya ada perpindahan panas terjadi dari kain yang hangat ke air yang ada di dalam botol Nah kesimpulan apakah yang bisa kita ambil dari kegiatan di atas? Kesimpulannya permukaan suatu zat cair akan naik Volume zat cair akan bertambah ketika dipanaskan Dan juga permukaan suatu zat cair akan turun ketika didinginkan Hubungan inilah yang dimanfaatkan oleh termometer untuk mengukur suhu suatu zat Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dalam membuat percobaan termometer sederhana Kalian bisa praktekkan ya di rumah kalian masing-masing Wah ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya Air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas kata Siti Ya itu salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari Di Bali para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam Yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali Wah menarik sekali itu Bisakah kamu menceritakan lebih banyak Dayu? Nah ternyata energi panas itu juga digunakan untuk membuat alat gamelan adik-adik Nah disitu alat gamelan itu dibuat dengan cara mencairkan logam-logam Lalu dibentuk sesuai dengan gamelan yang diinginkan Tahukah adik-adik tentang gamelan? Yuk kita pelajari tentang gamelan Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional Setiap alat musik yang ada pada gamelan ini menghasilkan bunyi yang berbeda-beda Beberapa alat musik seperti gong dan bonang itu terbuat dari logam Ya ini adalah gambar gong ini bonang adik-adik namanya Dalam pembuatannya gong dan bonang ini harus dibentuk dengan cara dipanaskan Gamelan ini digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah Yang dimainkan dengan tangga nada sederhana Taukah adik-adik apa yang dimaksud dengan tangga nada? Yuk kita pelajari berikutnya Tangga nada Nah tangga nada itu adalah urutan nada yang disusun secara berurutan Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do Nah ada banyak jenis tangga nada Di antaranya adalah tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis Apa itu tangga nada diatonis dan pentatonis? Yuk kita lanjutkan Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada Yaitu satu dan setengah Nah beberapa alat musik seperti piano, organ Memiliki sistem tangga nada diatonis Pada sistem tangga nada diatonis Dalam satu rangkaian itu terdapat tujuh nada pokok Yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si Nah nada kedelapan itu merupakan pengulangan nada pertama Tetapi biasanya lebih tinggi ya Seperti itu yang terjadi pada piano atau organ atau keyboard juga seperti itu Ini menggunakan tangga nada diatonis Nah sedangkan tangga nada pentatonis itu apa? Yuk kita lanjutkan Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai lima nada pokok saja Kalau yang diatonis tadi tujuh nada pokok Kalau yang pentatonis itu cuma lima adik-adik Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada Serta pilihan nada yang didengar Nah berdasarkan nadanya ada tangga nada pentatonis Yang menggunakan nada jenis pelok Dan tangga nada jenis selendro Nah ini terdapat pada alat musik gamelan Jawa Selain itu juga ada gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Bata Ini mereka hanya menggunakan lima nada pokok saja Nah tangga nada pelok Tadi kan pentatonis tadi ada dua Ada pelok dan selendro Nah tangga nada pelok ini biasanya menggunakan susunan nada Seperti do, mi, fa, sol, si Do, mi, fa, sol, si Hanya lima saja Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu gundul-gundul pacul Yang berasal dari Jawa Tengah Sedangkan tangga nada selendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada Do, re, mi, sol, la Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah Salah satu contoh lagu dengan tangga nada selendro ini adalah lagu jumlah-jumlah suang dari Jawa Tengah Itu tadi perbedaan antara tangga nada pentatonis pelok dan tangga nada pentatonis selendro Nah ini perbedaannya adik-adik kalian harus tahu ya Jumlah dan nama nada pada tangga nada diatonis dan pentatonis Kalau jumlahnya untuk diatonis itu tujuh nada Itu berasal dari do, re, mi, fa, sol, si Do-nya itu do ke delapan itu adalah perulangan dari nada pertama Sedangkan untuk tangga nada pentatonis itu hanya lima nada Ada pelok dan selendro Kalau pelok ya adik-adik harus tahu Ada do, mi, fa, sol, si Ada do, re, mi, sol, la Seperti itu ya perbedaan antara tangga nada diatonis dan pentatonis Nah ini adalah lagu cublak-cublak suang adik-adik ya Cublak-cublak suang ini lagu yang berasal dari Jawa Tengah Tentunya adik-adik sudah tahu lagu ini Coba kalian cari lagu cublak-cublak suang dan coba kalian nyanyikan Lagu yang kedua adalah gundul-gundul pacul Ini juga lagu tradisional dari Jawa Tengah adik-adik Kalian bisa mencari lagu gundul-gundul pacul ini Lalu apa ya perbedaan lagu cublak-cublak suang dan gundul-gundul pacul ini Nah asalnya sama-sama dari Jawa Tengah Tangan nadanya berbeda adik-adik Cublak-cublak suang itu tangan nadanya selendro Lalu gundul-gundul pacul itu tangan nadanya adalah pelok Nah arti syair lagu cublak-cublak suang itu adalah Cublak suang itu artinya tempat suang atau tempat anting-anting Suangeteng gelenter itu artinya suangnya berserakan atau antingnya berserakan Mambu ketundung gudel itu artinya baunya dituju gudel Tak empolera lere bapak ompong menengok ke kanan dan ke kiri Sopong guyu dele ake itu artinya siapa yang tertawa dia yang menyembunyikan Sir-sirpong dele kopong itu artinya hati yang kosong tanpa isi Lalu lagu cublak-cublak suang ini kesannya itu gembira dan lincah Berbeda dengan lagu gundul-gundul pacul nih adik-adik ya Menggunakan tangan nadanya pelok Nah gundul-gundul pacul Gembelengan itu artinya gundul-gundul cangkul sembrono Nyunggi-nyunggi wakul-gul gembelengan itu artinya membawa bakul di atas kepala dengan sembrono Nah wakul gelimpang seganet dan disak latar Bakulnya terguling, nasinya tumpah sehalaman Itu adalah arti dari syair lagu gundul-gundul pacul Nah kesannya apa? Kesannya lagu ini adalah gagah dan sakral Itu tadi perbedaan antara lagu cublak-cublak suang dan gundul-gundul pacul Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 sub tema 1 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih